Baik, bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Selamat malam untuk rakan-rakan guru sekalian Pada video kali ini kembali lagi Bertemu dengan saya di Abilmaiwa Channel Jadi pada video kali ini Kembali lagi admin akan mencoba mengupdate Informasi terbaru ya Jadi sudah saatnya ya, kabar yang ditunggu-tunggu Lirakan-rakan guru sekalian se-Indonesia Ini sudah ada, cek nama guru sekarang Baru saja pengumuman resmi Kemendik Butristek untuk sebuah guru Di Indonesia, jadi disini ada Program guru penggerak ya, Bapak Ibu Yang sempat ikut kemarin Di angkatan 8 Kalau tidak salah, ini sudah ada pengumumannya Disini kami tampilkan ya, di layar monitor kami Ini ada surat edaran Atau pengumuman hasil seleksi Tahap 1 calon guru penggerak angkatan 8 Langsung dari Kemendik Butristek, Bapak Ibu Jadi berita ini penting ya Untuk Bapak Ibu ketahui, siapa tahu Bapak Ibu lolos di Pengumuman hasil seleksi Tahap 1 calon guru penggerak Angkatan 8 Jadi surat edaran ini Atau pengumuman resmi ini ditujukan kepada Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Kota di tempat Nah disini dikatakan Menindaklanjuti kami Surat kami nomor 2208 B3 GT 008 2022 tanggal 14 Agustus 2022 Hal rekrutmen calon guru penggerak Angkatan 8 untuk PGP Angkatan 8 9 10 Kami sampaikan bahwa tim seleksi Direkturat Jenderal Guru Dan Tengah Kependidikan telah melakukan Proses seleksi tahap 1 Calon guru penggerak Angkatan 8 Seleksi tahap 1 dilakukan melalui Penilaian CV Unggahan dokumen dan SI Jadi penentuan kelulusan Untuk mengikuti program guru penggerak Itu ada 3 penilaian Bapak Ibu Yang pertama penilaian CV Atau biodata individu Bapak Ibu Kemudian dokumen individu yang Bapak Ibu unggah Dan penyelesaian soal SI Tentunya seperti itu Bapak Ibu ya Nah disini Berkenan dengan proses seleksi tahap 1 Dimaksud Dengan hormat kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut Pendaftar CGP Atau calon guru penggerak secara dari Yang kami terima melalui laman Pendaftaran sejumlah 211.409 orang Bapak Ibu ya Nah disini sudah jelas ya Lengkap CGP memenuhi Persyaratan kelekatan CV Unggahan dokumen Dan SI melalui proses verifikasi dan validasi Atau verbal Berjumlah 64.336 Bapak Ibu CGP dinyatakan lulus tahap 1 Angkatan 8 Berjumlah 33.559 orang Ada di lampiran 2 Dan yang bersangkutan berhak untuk mengikuti seleksi tahap 2 Proses seleksi tahap 2 meliputi simulasi mengajar dan wawancara Jadi nantinya Yang sudah muncul namanya di pengumuman dan dinyatakan lulus tahap pertama Itu akan mengikuti seleksi tahap kedua Yang mana seleksi tahap kedua itu meliputi simulasi mengajar Bapak Ibu ya Mengikuti simulasi mengajar dan wawancara Nah perlu Bapak Ibu ketahui salah satu keunggulan apabila guru berhasil mendapatkan sertifikat guru penggerak Maka Bapak Ibu itu bisa diangkat langsung menjadi kepala sekolah Ini tentunya menjadi kabar gembira bagi guru-guru Ya untuk jenjang karir ke depannya Nah sekarang disini kita lihat untuk simulasi mengajar dan wawancara secara daring online Akan dilaksanakan pada bulan Januari sampai dengan bulan Februari 2023 Bapak Ibu Nah disini kita bisa lihat langsung nama-nama yang sudah dinyatakan lulus di tahap 1 Seleksi CGP calon guru penggerak Bapak Ibu Nah disini kita langsung tuduh poin saja Nah ini ada nama-namanya Nama daftar peserta lulus tahap 1 Seleksi calon guru penggerak angkatan 8 Provinsi Sulawesi Selatan Nah ini dari Provinsi Sulawesi Selatan Bapak Ibu ya Silahkan dicek bagi rekan-rekan guru yang berada di Provinsi Sulawesi Selatan Ini ada dari Kabupaten Baru Kabupaten Bone ya Lengkap nama sekolah kabupaten dan provinsinya Ini ada lebih 300an Bapak Ibu Lebih 300an ya Bapak Ibu bisa cek ya Nah disini Bapak Ibu silahkan cek namanya masing-masing Ini khusus untuk Kabupaten Kota dari Provinsi Sulawesi Selatan Nama instansi Kabupaten Kota kemudian ada Provinsi Bapak Ibu ya Ini dari Kabupaten Nrekang ya Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan Sulawesi Selatan ya Dari SD Negeri 101 Batu Api Kabupaten Nrekang Zulkifli Roding ya SD Negeri 96 Uru Kabupaten Nrekang Kemudian ini Ibu Heni Kur Aida Ilias SD Negeri 84 Boli Juga lolos ya Muliyati Hasanuddin SD Negeri 100 Salok Karaja Eva Hermayanti SD Negeri 1 Nrekang Ya, Big Boss Adi Rusbianto SD Negeri 161 Pak Kodi ya Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan Ya, Erni SD Negeri 115 Pasang Yang second halnya Rusdi SD Kecil Baraka Ini di daerah matajang ini Bapak Ibu Silahkan dicek ya Ini luar biasa ini ya Kabupaten Nrekang ini lumayan banyak Bapak Ibu Yang lolos luar biasa ya Pemerintah Kabupaten Nrekang Sulawesi Selatan ya Bagaimana mendorong guru-guru Agar bisa mengikuti program guru penggerak Ini sangat luar biasa Bapak Ibu ya Nrekang ini banyak sekali Ini masuk di Kabupaten Goa Banyak juga Bapak Ibu ya Dari Kabupaten Goa Silahkan Bapak Ibu cek ya Namanya siapa tahu ada muncul Ini luar biasa ya Banyak Bapak Ibu Ya, dari sini Kabupaten Jene Ponto masuk Di Kabupaten Jene Ponto Bapak Ibu Kepulauan Selayar Dan masih banyak lagi ya Dari Sulawesi Selatan Kepulauan Selayar ini juga banyak Bapak Ibu Masih Kepulauan Selayar Kabupaten Kepulauan Selayar Kepulauan Selayar Kepulauan Selayar Bapak Ibu ya Ya, kita masuk di Kabupaten Luwu Siapa tahu ada teman saya di sini Rizka Husni ya Fitri SD Negeri 641 Palaka Kabupaten Luwu Luwu Timur Bapak Ibu Masuk di Luwu Timur Luwu Utara Ini Luwu Utara Bapak Ibu ya Banyak juga teman admin di sini Cek ya, dicek namanya Siapa tahu Kabupaten Maros Kita masuk di Kabupaten Maros Kabupaten Pangkajene Kepulauan Ya, kita berpindah ke Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan Bapak Ibu Ini masih Kabupaten Pinrang Kabupaten Pinrang Kabupaten Pinrang Sulawesi Selatan Banyak juga ya Dari Kabupaten Pinrang Hampir sama dia Kabupaten Enrekan tadi Yang luar biasa banyaknya juga Pinrang banyak juga Bapak Ibu Ini ya, banyak Masih di Kabupaten Pinrang Masih di Kabupaten Pinrang Wow, banyak ya Bapak Ibu ya Kabupaten Pinrang ini luar biasa Ini juga banyak sekali Ya, kita ke Sidrap Sulawesi Selatan Kabupaten Sidenreng Rapang Kita masih di Sidenreng Rapang Provinsi Sulawesi Selatan Ya, banyak juga ya Untuk Kabupaten Sidenreng Rapang Bapak Ibu Luar biasa Sinjai Sinjai juga banyak temannya Admin di sini Kapko Sopeng ya Sopeng Kabupaten Sopeng Bapak Ibu Coba dicek ya Ini Kabupaten Sopeng ya Sulawesi Selatan Kabupaten Sopeng Sulawesi Selatan Kita masih berada di Kabupaten Sopeng Silahkan dicek namanya Yang berada di Kabupaten Sopeng Buatan Sopeng Provinsi Sulawesi Selatan ya Ini luar biasa ya Sopeng juga banyak Masih Sopeng Oh, pindah ke Kabupaten Tanatoraja Provinsi Sulawesi Selatan Ya Lanjut ya Wajo Kota Makassar Ya, ini Kota Makassar Bapak Ibu Lumayan ya Ibu Kota Provinsi Sulawesi Selatan Palopo Ya, kita di Palopo Bapak Ibu Palopo Kota Palopo Sulawesi Selatan Dan Kota Parepare Parepare Oke ya Seperti ini informasinya Semoga bermanfaat Selamat yang sudah lulus Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh